Rumah ikan higienis yang berada di Jalan Syah Kuala, Gano, Kota Banda Aceh, setiap hari Rabu selalu ramai didatangi pembeli dari berbagai kalangan, khususnya para ibu-ibu karena disini disediakan beragam ikan segar dan juga produk olahan hasil tangkapan nelayan Aceh siap saji. Gedung rumah ikan higienis ini setiap hari Rabu diisi oleh belasan pelaku UMKM yang berada di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besat. Omset penjualan pelaku UMKM di rumah ikan higienis ini dalam satu hari hingga mencapai 15 juta rupiah. Selain memfasilitasi para pelaku UMKM untuk promosi berbagai produk hasil olahan perikanan dan juga meningkatkan hasil penjualan, Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh juga melakukan pembinaan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan produk dan juga sertifikat halal kepada pelaku UMKM sektor perikanan. Tujuan kita disini adalah pembinaan, bagaimana UMKM bisa naik kelas dari pengolahan yang biasa saja, bagaimana cara pengolahan mereka, bagaimana teknik penjualan, sehingga pemasarannya bisa di daerah maupun keluar daerah. Dekat tes yang mereka lakukan, kita fasilitasi bagaimana mereka mengurus halalnya, bagaimana mereka memperoleh PRT, sampai dengan sertifikat kelelahan pengolahan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan Aceh Perikanan. Di rumah ikan higienis ini disediakan beragam jenis ikan segar, seperti ikan tuna, tongkol, tencis, udang, cumi dan kepiting lunak, dengan harga jual lebih murah dibandingkan di pasar lainnya. Bahkan beragam ikan teri dan ikan asin kualitas terbaik hasil tangkapan nelayan kerung raya menjadi incaran para pembeli.